Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang hari ini kita akan ada live webinar terkait investasi saham dan trading saham bersama senior kita di BNS, pegawai negeri sipil jadi ini adalah narasumber yang sangat berpengalaman di bidang apa namanya di bidang trading dan investasi saham maka kita ingin beliau menjadi narasumber kita pada hari yang berbahagia ini ingin kita tanya bagaimana strateginya peluangnya dan bagaimana dia mengalokasikan waktu yang sangat sempit karena BNS juga karena pekerjaan BNS dan lain-lainnya langsung saja kita undang ke materi kita saya host ya bintang tamu Bang Fajiri Nasma Paskobal Hai ya 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 selamat menikmati Halo Assalamualaikum Bang Oke, Waalaikumsalam Bagaimana Bang Orin? Bang, lagi dimana itu Bang? Ini lagi di kamar, di rumah Ya, gimana hari ini Apa namanya? Enak tradingnya Bang? Ada trading hari ini? Hari ini saya sedikit kecewa Karena cuma bisa Cuan hari ini sekitar Rp600.000 Itu termasuk paling sedikit Untuk hari ini ya Ini sengaja saya Sengaja saya Wawancaranya di kamar Biar teman-teman di rumah tahu Dalam saham ini Kita kaktornya Atau lahan kita bekerja Menghasilkan uang Itu lah di kamar Di kamar Sambil kita golek-golek Sambil tiduran mungkin Kita menghasilkan uang Itulah bagusnya Trading saham Nah, mungkin seperti itu Bang Orin Ya, berarti Cuan paling besar Bang Berapa nih Bang? Kalau sehari ini tadi Dikatakan Apa namanya Rp600.000 Dapat nih Paling kecil Berarti yang besar Berapa tuh? Hari ini kan IHSG terakhir Penutupannya juga merah kan? Biasanya Kalau Sehari Saya Paling banyak itu Sehari Rp1.700.000 Sehari Bersihnya Cuannya Rp1.700.000 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 Paling banyak Rp1.700.000 Jadi sebulan Bisa mengalahkan gaji PNS Berarti Bang kan? Kalau gaji PNS Sudah pasti Karena kan Gaji PNS Gaji PNS Paling kita Kalau Se Apa Seukuran saya Gaji PNSnya Gaji Poco O Sekitar Masih di bawah Rp3.000.000 Ya baik Bang Berarti Ini kita tanya dulu Bang Dari Permula Maksudnya Kan sesuai tema Investasi saham Untuk permula kan? Jadi Saya mau tanya Bang Aurel mau tanya Bagaimana Menurut Abang Ini Saham itu Bagaimana Menurut Abang Apa Pengertian saham itu Abang bagaimana Menurut Abang Saham itu Kepemilikan perusahaan Artinya gini Ketika kita Membeli saham Itu artinya Kita membeli perusahaan Misal Saya Beri contoh Bank BCA Bank BCA itu kan Lembar saham Seluruh Bank BCA Di seluruh Indonesia Atau luar negeri itu Sekitar Rp24.000.000 Lebih Lembar sahamnya Jadi ketika Kita membeli saham BCA Satu lot Misalnya 100 lembar Artinya Kita memiliki Perusahaan BCA itu Tergantung Porsi kita Kita beli satu lot Berarti Kita memiliki BCA itu Sebanyak 100 lembar Saham BCA Artinya Ketika kita Membeli saham Kita memiliki Perusahaan tersebut Dan diakui oleh Negara Dan sah Oleh undang-undang Karena pasar modal Kan ada undang-undang Mungkin seperti itu Diawasi oleh Diawasi oleh OJK Tentunya Ya tentunya Kalau saham itu Aman Berarti kita Tahu Apa namanya Saham itu Dan lembaga yang Mengawasinya Itu OJK Jadi dengan Kita memiliki Satu lembar Satu lot Saham Berarti bisa Kita Apa namanya Bisa kita Klaim kepemilikan kita Kepada perusahaan tersebut Ketika kita Membeli Saham Suatu perusahaan Secara undang-undang Secara aturan Kita sah memiliki Perusahaan tersebut Artinya ketika kita Mengatakan ke orang lain Ini BCA ini Saya punya Yang memang Iya kita punya Karena sahamnya Kita pegang Cuman Porsinya mungkin Yang dalam Jumlah tertentu Mungkin seperti itu Bang Ori Ya Berarti Cuma Apa namanya Cukup satu lot Kita bisa menghadiri Juga RUPS Rapat umum pemegang saham Itu yang paling penting Ketika kita memegang Walaupun Cuman satu lot Begitu ada Rapat umum pemegang saham Kita diundang Kita berhak Untuk hadir Mendapatkan juga Kartu Bet nama Cendera mata Kita berhak Untuk mendapatkan semua Begitu juga Ketika Perusahaan Membagikan Keuntungan Kita juga Berhak menerima Dalam bentuk Dividend Kita juga berhak menerimanya Mungkin seperti itu Bang Ori Ya Kayak contohnya Kemarin Apa namanya RUPS Unilever Banyak Dibagi kan Goodie bag Produk-produk Unilever Kita bawa Sehingga kita bawa Sebagai cendera mata Satu kantong Ya Oke Bang Berarti ini Kita dah tahu Apa namanya Saham itu Apa Dasar-dasarnya Kan Ketentuannya Cukup satu lot kita Punya Dapat Memiliki Sebuah perusahaan Perusahaan saja Jadi Bang Pertanyaan yang selanjutnya Yang sering ditanyakan Investor pemula Apa saja Yang harus diketahui Investor pemula Terhadap saham itu Mungkin untuk pemula Yang ingin saya sampaikan Saham itu Bukan Judi Saham itu Beda dengan Forex Saham itu Beda dengan Bitcoin Binomo Atau MLM Itu beda Saham itu Seperti saya jelaskan tadi Adalah Kepemilikan perusahaan Jadi jangan Nanti Begitu kita mendengar Kata saham Seolah-olah Saham ini permainan Saham itu bukan permainan Saham itu bukan permainan Saham itu bukan Perjudian Saham itu Resmi Dan diakui Yalah undang-undang Dan memang Kepemilikan Ketika kita membeli saham Begitu saham itu naik Kita bisa Menjual Dengan harga Ya sesuka hati kita Mau simpan Mau kita jual Itu kan berhak Kita berhak Terhadap kepemilikan perusahaan tersebut Skill seperti itu Bang Odil Berarti kemarin Ada yang kita bahas Bang Waktu kita ngopikan Ada yang Mereka Tidak Ini kan Saham ini dikategorikan Kayak game Kayak itu Bagaimana menurut Abang ini Sedangkan Apa namanya Untung kita dapat Di sini Mungkin seperti ini Kita kan di Aceh Terutama di Aceh Atau di Indonesia Boleh kita kategorikan Saham ini masih Sesuatu yang Masih Agak Apa namanya Agak aneh Terdengar Agak Masih awam Masih banyak Kawan-kawan Yang menganggap Saham ini Permainan Mungkin Permainan game online Dia anggapnya kan Mungkin permainan Ada yang menganggap Itu perjudian Tapi saham itu beda Untuk saham Khusus saham itu beda Saham itu bukan Permainan Bukan Perjudian Dan uang Yang dihasilkan itu Ya uang Uang asli Uang yang bisa kita Perjual belikan Seperti itu Berarti orang-orang yang Orang-orang yang Berpendangan negatif Terhadap saham itu Berarti orang yang Apa namanya Bermain saham Itu saham goreng Habis itu Rugi Baru Menyebarkan berita-berita Yang huwak Untuk Kader-kader Investor Yang akan datang Sebenarnya gini Pak Bangoril Dalam saham ini kan Ada memang celah Untuk Kita Berjudi Misalnya gini Kita bermain Di saham gorengan Kita Menjadi Spekulans Ini saya Saya beli Saham ini Ini nanti Kalau untung Saya jual segini Kalau harganya turun Untung-untungan Untung-untungan Ini kalau turun Saya jual Segini Berarti saya rugi Segini Intinya gini Ketika kita membeli saham Seolah-olah kita bertarung Saya Sampai sekarang Akan Sampai sekarang Banyak pengikut saya Itu saya paling Anti Kalau kawan-kawan Ada yang berani Cut loss Karena bagi saya Ketika kita berani Cut loss Kan kita berani rugi Membeli saham Kalau prinsip saya Membeli saham Harus untung Tidak boleh rugi Ketika kita rugi Itu berarti Kita ada yang Tidak beres Dengan saham Bisa jadi Dianggap perjudian Kalau tidak untung Rugi Seperti itu Jadi kalau menurut saya Ketika kita beli saham Harganya turun Ya simpan saja Dalam jangka waktu lama Kalau perusahaannya bagus Malah kita dapat Dividend nanti kan Pertahun ya Mungkin seperti itu Bang Ya Berarti Apa namanya Main saham atau trading saham Harus ada trading plan Perencanaan Kapan masuk Kapan jual Jangan asal-asalan Jangan menjadi spekulan Itu intinya Jangan mencoba Jangan dikeikutan Jangan dikeikutan Kalau Maksudnya Mau aman ya Kita beli saham Big Cap Kayak BCA Gudang Garam HNSP kan Kalau untuk yang aman BB&E Big Cap Yang saham Blue Chip Yang saham Yang selalu untung Yang selalu bagi Dividend Itu saya jamin Tidak mungkin rugi Tidak mungkin rugi Kalau pun Apalagi mau Jangka waktu yang lama Kalau turun Simpan aja dulu Simpan aja Pasti dia balik lagi Pasti kembali lagi Dan kita mendapatkan Dividend Kayak BRI kemarin BRI Apa namanya Pang Mandiri BCA kan INTP Indosermen itu Turun dalam Dalam kali waktu Pandemi kemarin kan Pasti dia balik lagi Pasti balik lagi Mungkin dia bangkrut Kecuali Indonesia bubar Itu kan Semacam BUMN Kan Begitu saham lagi Pasti nanti pemerintah Membantu Jadi untuk Saham Saya anjurkan Untuk saham Saya anjurkan Jangan pernah takut Beli saham Mungkin seperti itu Bang Auril Jadi ini bang Kita beralih Ke pertanyaan lain Jadi Tipe Tipe abang Di pasar modal ini Trading atau Investasi Sedang Trading Untuk saat ini Untuk saat ini Mungkin saya sering Apa Cerita di Social media saya Untuk sementara Selama covid masih ada Saya fokus ke trading Ini keluar masuk Kenapa Kenapa saya pilih trading Ada pengalaman Dulu saya mencoba Investasi Saham yang Big cap Saham yang Blue chip BRI Saya bilang aja Saham BRI saya pernah pegang Hari ini Saya udah lihat nih Saya udah untung Cuan 800 ribu Karena saya mikir lagi Ini saham bagus Saham BRI pasti akan naik lagi Jadi saya Inisiatifnya tahan nih Menjadi semacam Investor Pas besoknya Ada berita PSBB Jakarta Ada berita Kasus covidnya naik Yang tadinya Saya udah untung 800 ribu Saya udah lihat Uangnya 800 ribu Tiba-tiba Besoknya saya minus lagi nih Karena alasan Seperti inilah Saya memilih trading Karena begitu ada untung Saya jual Besok turun lagi Saya pilih lagi Besoknya saya jual lagi Ya seperti itu Dan Apa yang saya lakukan hari ini Begini Kan ada orang bilang Untuk investasi saham Kita bisa setahun Returnnya Keuntungannya bisa sampai 20% 30% Warren Buffett aja Itu 22% Pertahun Tapi ketika saya trading Dulu saya mau dana Dulu masih 50 juta Saya trading Saya trading Saya trading Saya trading Perbulan saya bisa 8 juta Kalau kita ini kan Ke persen kan Udah lebih 10% juga Itu baru Baru perbulan Belum per tahun Mungkin seperti itu Beli waktu murah Jual waktu mahal Mungkin seperti itu Bang Ori Berarti ibaratnya Kayak kita Berdagang Maksudnya Saham ini Kita berdagang Apa namanya Untuk Kita ini trader Ini kan Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Kan pedagang Arti trader Berdagang Trading Itu perdagangan Ketika kita Trading saham Ketika kita Berdagang saham ini Apa Prinsipnya sama Ketika kita Berdagang Jenis lainnya Misalnya Berdagang sayur Berdagang ikan Baju Atau yang lain lah Cuman Kelebihan kita Di saham ini Dengan Perdagangan yang lain Kalau kita Dagang lain Kita toko Ini harus jaga Tiap hari Ya kan Misalnya kita Bukan toko baju Harus jaga tiap hari Kalau saya PNS Mungkin saya kerja Nanti harus ada Ada pekerja Yang menjaga tokonya Kan seperti itu Dalam saham Dalam saham Kita gak perlu Menjaga toko Karena Dagangan kita Gak akan hilang Itu Itu poin satu Poin berikutnya Dalam saham Gak ada istilah Expire Kalau kita berdagang Apa Cabi Ikan Kan ada masanya nih Pagi beli Sorry Udah Udah busuk Ketika saham Kita simpan Dalam waktu yang lama Semakin lama Disimpan Harganya semakin naik Dan Kalau Datang Waktunya Pembagian Keuntungan perusahaan Kita juga dapat Seperti itu Iya Berarti Kalau pun sahamnya Kita dapat Kita dapat Dapat Dividend Intinya Sahamnya bagus Terus Ini lagi Satu lagi Beda dengan Perdagangan lain Kalau Kita jualan Misalnya Kelontong Atau barang-barang Sembako Gula di pasaran Harga Rp12.000 Kita Toko kita Jual Rp13.000 Itu dicap terus Toko ini mahal Terus Tidak ada yang beli Sampai seumur hidup Tidak ada yang beli Karena kita jual Di atas harga pasar Kalau di saham Kita bebas Kita bebas Kita beli Gula Harga Rp11.000 Saya pokoknya Mau jual Rp13.000 Ya suka-suka kita Kita jual Rp13.000 Harga sampai Terjual sendiri Otomatis Nah gitu Ini kita Antri kan Antrikan Bisa per hari Bisa per bulan Mungkin seperti itu Ini saya jual Misal gini Saya jual Saham BNI saya Harga Rp5.000 Untuk satu bulan Begitu harga sampai Langsung terjual Nggak mesti kita Seperti Tiap hari Tawarkan ke orang lain Nggak Nggak perlu seperti itu Peralaman anda gimana Maksudnya yang kayak Kemarin kan Saham DRI ini kan Maksudnya bank beli Harga ratusan Kan sekarang Sudah Rp2.000 Ada nggak Bank beli DRI itu Maksudnya saham lain Itu boleh juga Beli Murah jual mahal Untuk saham Beris dulu Beris dulu Saya di bulan April Itu pernah beli Di harga Rp1.70 Saham beris Di harga Rp1.70 Hari ini Saham beris Sudah Rp2.000 lebih Ya kan Sudah Rp2.000 lebih Kalau misalnya Saya sarankan Kalau misalnya Kawan-kawan Pemula Ingin bergabung Nanti bisa Gini Bisa Satu saham Untuk trading Sebagiannya Disimpan Untuk investasi Itu bisa juga Cuman kan Kita harus lihat juga Peluang 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 perusahaannya Bagus Berkembang Harus kita lihat juga Mungkin seperti itu Berarti ini Efek Dari Carian ini Efek merger Efek merger Tiga bank Terbesar Ya Untuk Gini Di saham ini Hal yang paling Berpengaruh Kalau menurut saya Pribadi ini Hal yang paling Berpengaruh Di saham itu Adalah Pasar Kan gitu Harga saham ini Kan yang menentukan Pasar Ketika banyak Peminat Harganya naik Kan prinsip ekonomi Seperti itu Permintaan banyak Barang sedikit Harga naik Begitu barang banyak Permintaan yang menurun Harga turun Kenapa BRI syariah ini Langsung naik Dari Rp170 Sekarang Rp2.000 Mungkin gini Karena berita Isu-isu Sentimen positif Ini Bakal Jadi bank terbesar Di Indonesia Bank syariah terbesar Di Indonesia Bakal jadi Bank syariah Terbesar Mungkin Asia Seperti itu Jadi begitu Ada sentimen Sentimen positif Kan orang ini Pengen Pengen pegang Saya pengen Pegang Bank Oril Pengen pegang Orang lain Pengen pegang Yang tadinya Rp170 Saya tawar Rp180 Orang lain Tawar Rp200 Begitulah Tiap hari Di pasar Sehingga Harganya Dari seratusan Rupiah Jadi Rp2.000 Sekarang Nah Seperti itu Berarti Liquid Kalimah Untuk Saham BRI Mandiri BCA Itu saham Boleh saya bilang Paling liquid Gak usah takut Saya mau jual Saya mau jual Gak ada yang beli Gak usah takut Pasti ada yang beli Pasti ada yang beli Pasti ada Hari ini saja Sudah 73.000 Frekuensi transaksi Jual beli Ya Untuk Dengan nilai Ya Dengan nilai Rp1.018.000 Rp1.018.000 Itu perhari Itu perhari Itu perhari Ya Perhari Mantap ya Jadi Bang Ini Ada yang Pernanya lagi Maksudnya Yang Pernanya pemula Pertanyaan ini Apakah Mencari Apa namanya Mencari uang itu Mencari uang di saham itu Sulit Gak Gimana menurut Saya gini Saya dulu menyesal Kenapa saya Telat mengenal saham Karena bagi saya Saham ini adalah Tempat mencari uang Yang paling mudah Sedunia Paling mudah Paling mudah Sedunia Saya hari ini Bisa mendapatkan uang Cuma-cuma 500.000 1 juta Sehari itu Misalnya ditaham Kalau kita kerja bangunan Sehari mungkin 150.000 Ya kan Kita kerja Cepat Sehari 150.000 Terus kita Apa lagi Kita naik Apa Tarik grade Misalnya Sehari mungkin Sekitaran 200.000 Dari pagi Sampai malam Kita di saham ini Sambil tiduran Seperti saya di kamar ini Tiduran Uang 500.000 Itu rasanya kecil Sampai saya saja Hari ini kecewa Karena cuma Bisa untung 600.000 Terakhir IHSG nya merah Merah Banyak yang Gak bisa Saya lepas Ketika Saham IHSG nya Ijo Banyak saham Yang bisa Saya jual Saya mungkin Sehari Di atas 1 juta Itu hal yang mudah Mungkin seperti itu Sambil nyetir pun Bisa kita beli Bisa kita jual Dari saham Saya dulu gini Saya termasuk Orang yang berani Di saham Permintanya aneh-aneh Dulu gini Saya BNI Sebelum tidur Saya set beli Harga yang gak masuk akal Kita beli harga Paling murah Saya set aja Coba-coba Itu saya Bangun Saya lihat BNI nya Ini dapat Gitu Sudah dapat Dari harga murah Dan saya Langsung Saya jual Saya ambil Untung Perlembanan 100 Ketika saya Megangnya 1000 lembar Saya pasti Sudah untung 100 ribu Saya set aja Kemudian saya tidur lagi Nanti pas bangunnya Saya lihat Sudah terjual Artinya gini Ketika Kita tidur pun Kita menghasilkan uang Di saham Seperti itu Sangat mudah Menghasilkan uang Sangat mudah Berarti yang bilang Sudik itu Memang gak ada Apa namanya Gak mau Memang gak mau Dia Yang bilang sulit Karena belum pernah Merasakan Dan mendengar Isu-isu Eh nanti Di saham Kita bisa nyangkut Bisa ini Bisa itu Dia belum pernah Mencoba nih Masih mendengar Isu-isu yang gak bagus Dia langsung Mengambil kesimpulan Begitu kita Telah Telah Apa Telah Turun langsung Kita merasakan langsung Saya Kawan-kawan saya Yang udah saya ajak Belum pernah Saya dengar Satu orang pun Yang menyesal Untuk ikut saham Itu belum pernah Yang ada Saya menyesal Kok baru sekarang Dia ajak Itu banyak Kenapa baru sekarang Saya tahu tentang saham Itu banyak Karena memang mudah Untuk mendapatkan uang Seperti itu Cuan konsisten Insya Allah Saya Dalam berapa bulan ni Berani saya Bersumpah Demi Allah Berani saya bersumpah Tiap hari ada untung Ada uang masuk Dari saham Tiap hari ada Ada uang Ada uang masuk Kecuali Hari libur Kecuali hari libur Kerana hari libur Kan saya gak buka Pasar yang gak buka Hari libur Satu minggu Sama pasar merah Eh sama tanggal merah Itu gak Gak ada Kalau hari kerja Saya jamin tiap hari Minimal seratus ribu Itu adalah Minimal Minimal kali seratus ribu Minimal Minimal kali seratus ribu Malah sekarang gini Ketika hari libur Kita ni Yang trader ni Suntuk ni Ini hari libur lagi Ini udah tanggal merah lagi Kenapa Begitu hari libur Kita Merasa gak ada kerja Merasa gak bisa Menghasilkan uang Dari saham Seperti itu Berarti ketika Pasar Closingnya Di hari Jumaat Kita pengen cepat-cepat Hari-hari Senin Hari Senin Dulu kan Kalau kita kerja ni Akhir pekan Senang ni kan Begitu udah Dengar Senin Dah malas Ketika kita udah Masuk ke saham Berharap cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat itu Iya bang Oke bang Berarti kita ni Ada pernah mendengar lagi Saham ni kan Bisa Berbentuk aset gitu kan Aset yang sangat berharga Surat berharga Surat berharga Ada yang kita dengar Hari ni bisa digikan kayak Aset pernikahan Mahal pernikahan Kadu sudah Buang tahun anak Kayak abang bilang kemarin Kayak dokter apa tuh Yang pakai Buang tahun anak Dengan saham Beradi ya Gimana tuh menurut abang Gini Kan seperti kita bilang tadi Saham ni resmi Saham ni resmi Macam investasi emas juga Masam investasi emas Investasi properti Saham ni resmi lah Jadi ketika saham ini Telah apa namanya Telah maju Orang-orang Menganggap saham ini Bisa dijadikan mahar Dan sudah banyak Kita sendiri sudah lihat Mungkin udah puluhan orang Yang Maharnya Saham Sido muncul Maharnya Bari Saya pun nanti Berencana Kalaupun saya nikah Rencananya Maharnya Saham juga Mungkin saham Yang memang Saya bilang sama Calon istri itu Harus disimpan dalam Waktu lama Dia nikmatin saja Dividend per tahun Mungkin seperti itu Biar saya Bisa jadi Trading Bisa jadi Pasif income Pasif income Untuk keluarga Mungkin seperti itu Bang Arim Iya Jadi ini bang Sudah kita bicara Masalah-masalah saham Bagaimana nih Cara investor-investor Tupun trader Dapat membeli saham Bagaimana Apa Buka akun saham dulu Atau Belajarimu dulu Itu pertanyaan yang Paling sering Saya terima Dari teman-teman Jadi Ingin saya sampaikan Ke teman-teman Di rumah juga Ketika kita Sudah Mempelajari saham Sudah belajar Sudah baca-baca Saya dulu gini juga Saya dulu belajarnya Autoridak juga Saya dulu pengen Uang saya Ketimbang tidur Di bank Terlalu lama Ini uang ini Saya simpan di bank Misalnya gini Saya ada uang 50 juta Saya simpan di bank Selama sebulan Paling saya dapat Bunga Atau bagi hasil lah Kalau sekarang Bank syariah kan Bagi hasilnya 50 juta Bagi hasilnya Mungkin sekitar 50 ribu lah Paling banyak Sedangkan nilai inflasi Tiap tahunnya Ini meningkat Mungkin gini Saya sedikit Menyelaskan ke Teman-teman Kita ini Nilai inflasi Indonesia ini Bisa sampai 5 sampai 6 persen Pertahun Artinya gini Ketika kita Menyimpan uang Di bank Sedangkan return Yang kita dapatkan Dari bank itu Sebesar 2 sampai 3 persen Per bulan Atau per tahunnya Jadi Ketika kita simpan uang Secara ekonominya Kita itu rugi Kan ada Sering kita dengar Orang-orang tua Kita bilang Ngapain simpan Uang di bank Kenapa gak Beli emas aja Karena kalau simpan Uang di bank Rugi Nanti tahun depan Tarik uangnya di bank Beli emas Harusnya dapat Satu mayam Sekarang gak dapat lagi Misalnya begitu kan Itu orang tua kita Udah cerdas Dalam hal memilih Investasi Tabungan di bank Investasi juga Beli emas Investasi juga Cuman perlu kita tahu Hasil riset Kenapa kita memilih saham Saham itu return Pertahunnya Bisa 18 sampai 30 persen Pertahun Kalau emas Cuma 8 persen Pertahunnya Naik Pertahunnya 8 persen Harga beli Dengan harga jual 8 persen Kalau kita Simpan uang di bank Cuman 2 sampai 4 persen Ketika kita Dapat yang 4 persen Nilai inflasinya 5 persen Berarti kita rugi Kan seperti itu Misal kita ada 10 juta sekarang Simpan di bank Untung Atau Returnnya 2 persen Sedangkan Inflasinya 6 persen Tadinya bisa beli Satu kambing Tahun depan Mungkin gak Udah gak dapat kambing Nah itu kan Kenilai inflasinya Jadi dulu Pengalaman saya Kenapa saya Pilih saham Ini saya cerita dulu Agak melenceng Dengan pertanyaan Biar nanti Saya sambungkan Ketika saya ada Uang 50 juta Saya pengen Uang itu menghasilkan Menghasilkan Uang berikutnya Untuk tambahan Penghasilan saya Jadi uang tersebut Saya pengen Dikelola sama orang lain Misal ada orang Yang mau jualan Roti bakar Misal seperti itu Nanti Saya buka Cabang roti bakar Sampai Kalau 50 juta Udah saya Tuh itu Itu bisa 5 gerobak Roti bakar 5 gerobak Roti bakar Nanti mungkin Bersihnya Dari dia Jualan roti bakar Saya per malam Dapat 50 ribu Satu gerobak Jadi ketika Ada 5 gerobak Saya Saya duduk-duduk Aja di rumah Per hari Saya dapat 250 ribu Dari Usaha gerobak Tersebut Itu saham Itu saham Jadi pertanyaan sekarang Siapa orang yang Bisa saya percaya Untuk mengelola Usaha gerobak Saya Itu yang pertama Yang kedua Apakah nanti Udah pasti untung Jualan gerobak Ayo jualan roti bakarnya Terus lapaknya Dimana Untungnya Berapa Itu kan Masih Tanda tanya Gitunya gini Ketika saya Pengen membuka Usaha Seperti itu Saya belum Percaya Kesumber daya Manusianya Yang mengelola Uang saya Ini Bakal untung Saya atau rugi Saya kan Belum tahu Jadi karena Saya mencari 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 Siapa orang Yang bisa Saya percaya Untuk kelola Uang Akhirnya Saya Gak ada Jawaban Gak ada Orang yang bisa Saya percaya Untuk bisa menghasilkan Uang Jadi saya Belajar Autorida Saya belajar Internet Ternyata Uang saya ini Bisa dikelola Oleh Yang memang Orang yang Sudah profesional Misalnya Saya beli Saham BCA BCA itu Dikelola oleh Orang-orang yang Profesional Yang tiap Tahunnya untung Kenapa Saya beli Saham BCA Jadi Saya dulu Mikirnya Ketika saya beli Saham BCA Saya harus Nunggu setahun Baru untung Pembagian Keuntungan Perusahaan Baru untung Ternyata Saham ini Bisa kita tradingkan Bisa kita jual Belikan Tiap hari Jadi saya bisa untung Perhari itu Saya bisa dapat untung Dari Jualan saham Seperti itu Kalau misalnya Ada pertanyaan Teman-teman Dari Bagaimana Cara kita Bisa Membeli saham Atau bisa Untuk nabung saham Yang pertama Kita harus Buka dulu Sekuritas Gini dia Kalau kita Ingin tabung Uang di bank Kan kita Perlu banknya Ketika kita Ingin menabung Kan kita Perlu banknya Ketika kita Ingin menabung Saham Kita perlu Sekuritasnya Kalau simpan Uang di bank Bank Kalau simpan Uang di sekuritas Eh di sini Ini namanya sekuritas Jadi sekuritas Ini adalah Tempat Untuk Kita transaksi Saham Jadi kawan-kawan Yang ingin bergabung Perantara Jadi Kawan-kawan Yang ingin bergabung Buka akun sekuritas Nanti bisa kita Bantu Bisa kita Bantu Untuk bukakan Akun sekuritas Ketika akun Sekuritasnya Sudah siap Nanti Kita kirim Uang ke sekuritasnya Ke RDN Deposit Kalau ada yang tanya Eh untuk modal Pertamanya berapa Ya terserah kita Itu sering kali saya dengar Kalau untuk Kalau untuk Memulai saham Kita harus ada uang Berapa dulu nih Sering saya dengar Nggak mesti Nggak mesti harus 10 juta Nggak mesti harus 1 miliar Nggak mesti Kita di saham ini Bebas 100 ribu pun Sudah boleh beli saham Malah sekarang Kalau sahamnya harga 50 rupiah Satu lot itu Cuma 5 ribu Cuma 5 ribu Cuma 5 ribu Jadi Keuntungan lagi saya bilang Untuk saham Kita ini Kalau kita mau investasi emas Harus ada uang minimal Setengah mayam dulu Kalau sekarang Harga emas berapa Sekarang 3 juta Berarti harus ada 1 juta 500 dulu Untuk investasi emas Kalau saham Kita modal kecil pun Kita boleh investasi emas Eh saham Dengan cuma 5 ribu Beli saham yang harga 50 Beruang aja besok naik 60 Nah udah untung 6 ribu Seperti itu Ya Kayak Kayak apa namanya kemarin PPRO bang Harga 50 ribu PPRO dulu 50 Saya sempat beli 50 Begitu naik 52 Saya takut nyangkut saya jual Rupanya hari ini Udah 100 Udah 100 lebih Udah 100 lebih Padahal Itu kan naiknya Udah 100% lebih PPRO kan saham yang komen Jadi PBR 50 pun Kita bisa beli Gak takut beli Ngapain kita tetap beli Saham-saham BPR PBR ini pun Bang Oril Tiap tahun Dia bagi ininya Bagi keuntungan Bagi dividen Bagi dividen Jadi Kalaupun kita Nyimpannya Sampai bertahun-tahun Ya memang Yang gak ada masalah Kita bisa Gak ada masalah Di dividennya Tapi saham BUMN yang paling murah Saya ini PBRU bang BPRU sekarang Udah seratusan Kalau yang murah Sekarang Yang 50 Banyak Mungkin yang gak tidur Bumi Bumi pun Udah mulai naik juga Bumi Friend Masih Masih Terang murah Hari ini 7 Aku masih pun besar Friend hari ini Asing pun masuk 9 juta lot Hari ini Friend ini kan Apa namanya Kita kan mau ada Ini Ada 5G 5G Bukan 5G Udah 5G 5G ini Friend termasuk Yang mengusulkan Mereka juga Memiliki Hak untuk Ini Ke 5G Jadi kan Begitu Ada isu-isu Seperti itu Orang kan pengen pegang Sebenarnya Sejarah fundamental Friend ini Tidak dianjurkan Memang Cuman kalau untuk Trading Kan kita trading ini Gak Gak perlu Tahu Gak mau tahu Perusahaan ini Untung atau rugi Kan kita gak mau tahu Asal kita yakin Bisa cuan Bisa untung Dari Harga beli Kita dapat Kapital Ya walaupun Perusahaan ini rugi Ya masuk aja Seperti itu Saya dulu Di friend Sehari ada 500 ribu Baru minggu kemarin 500 ribu Dari friend aja Saya beli Harga Harga Kemarin itu Saya beli harga 75 Saya jual Di harga 83 Padahal Pas penutupan Harga 84 Cuman saya yakin Yang ini 500 ribu Sudah cukup Langsung jajan Saya sorry Langsung saya jual Di harga 83 Untungnya 500 ribu Berarti prospek kali ini Kedepannya Karena mengusulkan 4G Oh 5G kan Ya Friendnya Friendnya Termasuk yang Mengusulkan Mereka Berhak untuk Ini ke 5G Berarti kita kembali lagi Yang ke awal tadi Bang Yang abang bilang Yang mana Lebih baik Simpan uang Di saham Daripada di bank Kan Pernah kita dengar Apa namanya Pepertah Dia pernah bilang Kalau kita simpan Di bank Kalau kita simpan Uang di bank Sama dengan Kita memiskinkan Diri kita sendiri LKH ini Dia tidak pernah Simpan uang di bank Kalaupun dia Ingin Maksudnya gini Dia kan sambil Dia nunggu Ini saya beli Saham apa lagi Sambil dia nunggu Itu sambil Dia pelajari Perusahaan-perusahaan Mana yang bagus Dia simpan uang Di reksadana Setahu saya Di reksadana Dia tidak pernah Simpan uang di bank Kenapa Secara kalkulasinya Inflasi itu Memang lebih besar Daripada return Yang kita dapat Kalau kita simpan Uang di bank Seperti itu Saya sendiri pun Saya sudah mempraktekkan Saya sudah mempraktekkan Hari ini Saya simpan uang Di bank itu Sekarang Satu-satu rekening itu Tidak pernah lebih Dari 20 juta Kenapa Karena memang Itu pun untuk Saya uang jaga-jaga Kalaupun saya belanja Untuk belanja Untuk harian Mungkin Mungkin sekitaran itu Selebihnya Saya simpan di saham Karena di saham ini Dijamin juga Tidak akan hilang Tidak akan Apa Setelahnya Tidak akan Tidak akan kemana Sekarang ada Komoditas Misalnya Kita beli Minyak Di harga berapa Kalau minyak Ini kan masih Di bawah Kementerian Perdagangan Kalau tidak salah saya Itu tidak dijamin oleh OJK Kalau saham Memang OJK Memantau Terus Apa namanya Dari segi Syariahnya Juga ada Fatwa Dari MUB Sudah Sudah Difatwa Halal Mungkin seperti itu Jadi Kalau untuk saham Saya pikir Tidak ada masalah Berarti kalau nanti Ada yang ingin Buka akun saham Dihubungi Bang Fajri saja Boleh Kalau ada yang Ingin buka akun saham Boleh hubungi kita Atau boleh Belajar-belajar dulu Di IG kita Ayo nabung saham Boleh belajar situ Ketika sudah Mantap Ini nabung saham Nanti boleh hubungi kita Kita bantu Untuk proses Ke sekuritasnya Insya Allah Tidak ada masalah Insya Allah Kalau sudah ada Akun saham semua Kita Ngopi bareng Trading bareng Di Wattcom Tapi saya yakin Saya pegang Kata-kata saya Begitu orang Tahu tentang saham Pegang kata-kata saya Kalau salah nanti Boleh jumpa Begitu kita Sudah merasakan saham Pasti dah mati Kenapa Tidak dari dulu Saya tahu tentang saham Itu semua orang Semua kawan-kawan Yang sudah bergabung Semua yang saya tanyakan Pasti bilang seperti itu Coba dari tahun lalu Coba dari dulu Saya waktu baru-baru PNS Coba dulu dari saya kuliah Coba dulu dari saya SMA Tapi ingat Walaupun kita mungkin Sudah terlambat Sudah telat Tapi jangan khawatir Lu Keng Hong itu Dia usia 30 tahun Dia Terjun ke dunia saham Dari usia 30 tahun Tapi sekarang Dia sudah bebas Sudah merdeka secara finansial Dia tidak perlu kerja Dia hariannya Cuma perlu pegang-pegang Api Lihat-lihat Saham dia yang mana Yang naik Berapa dividend yang dia dapat Ada jalan-jalan keluar negeri Keliling dunia Mungkin Seperti itu kita Target kita Seperti itu juga Berarti Walaupun saham itu Sudah naik tinggi Memang ada jatah Yang kita masuk Maksudnya Ada pasar recovery Ada pasar penurunan Kita masuk Ada pasar itu Setiap hari Kasih kita kesempatan Tidak ada Menyelewankan Ya Betul Saham ini Cenderung fluktuatif Naik-naik turun Maka kalau saya Pribadi Kalau ditanya Kalau ditanya Sama kawan-kawan Ini BRI Atau ini Mandiri lagi Minus 2% Apa boleh masuk Saya sarankan Masuk terus Pasti dia mantul lagi nanti Itu tidak salah Kalau saham Blue Chip Saham bagus Big Cap Pasti dia mantul Tidak ada masalah Betul lah Ini kayak abang bilang Tadi kan Abang Apa namanya Sudah tanya dari Kawan-kawan abang itu Dan tanggapannya pun Positif Kenapa tidak Dari dulu Kita masuk ke saham Itu sama juga Kayak saya rasa Bang Saya pun tanya Kawan-kawan Saya kan banyak Yang hobi game Yang gitu kan Yang mana Sudah lama Orang ini Buka akun saham Tapi baru sekarang Aja mereka Merasakan keuntungannya Mengapa Pun dibilang tadi Kenapa tidak Dari dulu Itu sudah saya bilang Sama apa sih Kayak abang Pengalaman abang Kak maksud saya gini Kalau di saham ini Yang penting kita Disiplin aja Disiplin Lihat Tiap hari kan Nggak perlu harus ke bursa Nggak perlu harus ke kantor bursa Ke IDA Atau kemana lah Kita cukup buka HP Lihat di HP Oh ini harga saham saya Lagi naik segini Persen Oh ini saya Ini akhirnya mau jual aja lah Karena ada saham yang Target kita mau masuk lagi Ya dah jual yang lagi untung Beli yang lagi murah Ya gitu-gitu aja Yang penting disiplin aja Yang penting disiplin Lihat Kalau saya pribadi Kalau misalnya IHSG nya lagi merah Di atas 2% Langsung saya jual Langsung saya jual Kenapa Begitu kita jual Kita untung tu dah pasti Untung tu dah pasti Kalau kita simpan Hari ni kita untung 10% Besok udah turun jadi 2% Besoknya naik lagi 4% Ya gitu-gitu aja Begitu kita lepas Kita udah untung ni Besok turun Masuk lagi Nah seperti-seperti itu Terus setiap hari Minimal 500 ribu Percaya saya Itu mudah Ali mendapatkan uang Di saham Gak akan kemana 500 ribu Gak akan kemana Gak akan kemana Oke baik bang Berarti Ini ada pernyaan lagi bang kan Tadi pernyaan dari Apa namanya Putro Putro apa ni Putro Kayangan Dia menanyakan Berapa lot kita Minimal kita beli saham tu Minimal kita beli saham Berapa lot minimal Aturan kita di Indonesia ni kan Beli saham untuk Tusan ini Minimal beli saham itu kan Satu lot Satu lot itu Seratus lembar Jadi minimal berapa Kita beli Ya satu lot Nah seperti saya bilang tadi Kalau harga sahamnya Per lembar 50 rupiah Jadi kita Cuman butuh 5 ribu Untuk beli saham Satu lotnya 5 ribu Karena per lot itu Seratus lembar Kalau minimal berapa Ya minimal satu lot Sudah bisa beli Seperti itu bang Arim Berarti ya Intinya Buka akun sekuritas dulu Karena sekuritas itu Alah perantara kita Antara Perantara Store ataupun trader Terhadap perusahaan Perantara kan Ya Ya Jadi bang sejauh ini kan Bagaimana pendapat abang Saat trading Apakah mengganggu Atau malah Menjadi suatu pekerjaan Yang happy Begini Seperti saya bilang tadi Ini kan kita trading Ini kan lewat hape ni Lewat hape ni Saya kebetulan Saya bekerja di rumah sakit Di kamar operasi lagi Ketika saya Mau ikut operasi Di kamar bedah Ketika saya Mau ikut operasi Kan saya lihat Ini pasarnya Ini saham Samana Yang perlu saya beli Misalnya Saya langsung Ini Saya langsung Melakukan penawaran Saya beli Di harga Segini Misalnya Ya dah Nanti ketika Ketika saya sudah Meminta beli Saya mau ikut operasi Silahkan Tidak perlu Harus lihat Api 24 jam Saya ikut operasi Begitu saya siap Ikut operasi Saya lihat Ini sahamnya Sudah terbeli Misalnya Kalau sahamnya Sudah terbeli Kalau saya mau jual Ya sudah Saya jual kembali Seperti itu Order beli Begitu juga Begitu juga Mau jual Kalau saya mau ikut operasi Saya sudah Untung Saya mau jual Ya sudah Kita order Rejam untuk jual Di harga Keinginan kita Seperti itu Ya baik Berarti ini Sudah di akhir Penghujung Apa namanya Tanya jawab kita Ini Ini Pernian menjual lagi kan Kan abang ini Seorang PNS Di kamar bedah Apakah Abang sempat berpikir Bahwa Ingin Melansarkan jabatan Sebagai PNS itu Dan ingin fokus Kepada trading saham Ya gitu Karena Pendapatan Trading saham itu Lebih maksimal Dibandingkan PNS Kan banyak orang-orang Yang memutuskan Kayak Karyawan bank Meninggalkan jabatan Iposit bank Ini fokus ke trading saham Yang menjadikan saham itu Trading for living Gini Gini Untuk Untuk sementara Saya belum berani Bilang Saya tidak akan meninggalkan Tapi Tidak tahu Untuk ke depan Seperti apa Tapi sekarang Yang ingin saya sampaikan Ke teman-teman Gini Lu Kang Hong LKH dulu Dia berhenti Dari Kepala cabang bank Kepala cabang bank Dia berhenti Dia fokus ke saham Mungkin Sistemnya dulu Dengan sekarang Beda Sistem dulu Ketika Lu Kang Hong Ini mau lihat Harga pasar Harga saham Dia harus ke bursa dulu Lihat Sedangkan dia ini Kepala cabang bank Dia harus ke bursa Lihat ini saham apa Naik saham apa Terus Itu kan sistem dulu Sekarang kan Udah mudah Kita ada smartphone Sambil kerja pun Kita bisa lihat api Sambil duduk Bisa lihat api Malah kita sekarang Chatting Atau main game Atau apalah Silahnya kan Di api 24 jam Kita pegang api Nggak mesti Harus ke bursa Jadi Kalau menurut saya Sekarang Apakah menurut saya Sampesan ini Kalau pun kita PNS Kalau pun kita kerja Nggak perlu harus keluar Kita bisa trading saham Seperti dengan syarat Seperti saya bilang tadi Jawaran di harga berapa Begitu dapat Kita jual di harga berapa Kita nggak perlu 24 jam api Seperti itu Nah mungkin Jaman LKH dulu Beda Dia harus ke bursa Dan harus sering baca koran Untuk tahu perkembangan Sekarang Sekarang Kita buka telegram Di grup telegram kami pun Info-info Setiap ada berita Anies positif Ustaz Yusuf Mansur positif Siapa lagi Presiden Amerika positif Dalam hitungan detik Berita itu sampai ke kita Jadi nggak perlu kita Cari koran dulu Baca-baca koran dulu Seperti itu Jadi kalau menurut saya Nggak perlu harus keluar PNS Yang bekerja di rumah Silahkan bekerja di rumah Yang bekerja sebagai guru Sebagai dokter Sebagai petani Sebagai penjaga tokoh Silahkan bekerja Tapi Trading saham itu Masih bisa kita lakukan Seperti itu Bang Arief Walaupun Pekerjaan sampingan Tapi hasilnya besar juga Bang Tapi saham ini Saya pribadi Apa Sudah merasakan Walaupun Kita saham ini Nampaknya nih Kelihatannya kayak Main-main Main-apai kan main-main tuh Tapi jangan bilang main saham ya Karena kata-kata main saham tuh Ada unsur negatif main saham Sebenarnya bukan main-main Saham ini Resmi Bukan main-main Saham ini Jelas Ada UU-nya Diakui negara Memiliki perusahaan Jadi bukan main-main Tapi main HP Itu betul Jadi ketika kita Main HP Boleh lah Sambil main HP Kelihatannya main HP Sebenarnya Penghasilannya Penghasilannya lebih banyak Dari Pekerjaan kita sendiri Saya sendiri sebagai PNS Dari saham Lumayan Lebih banyak dari saham Nah seperti itu Karena sekarang saya gini Saya PNS juga Saya juga ada kebur sawit Juga ada sosial lain Jadi ketika Kita jumlahkan per bulan Pendapatan saya Yang banyak Menghasilkan uang tuh Besis Semua dari saham Juaranya dari saham Seperti itu Bukan dalam hati yang PNS yang gak menghasilkan PNS menghasilkan uang Di perkebunan Sawit Menghasilkan uang Properti juga Menghasilkan uang Tapi kalau kita Kalkulasikan Hampir Mayoritas pendapatannya itu Berasal dari saham Begitu Bang Arie Ya berarti udah Pasif income lah Di saham banget Pasif income Berarti yang Apa yang dia bilang Apa nanya Jangan pernah katakan Main-main di saham Kalau main-main di saham Siap Siap lah untuk kalah Karena asal-asal ikutan Jangan asal-asal ikutan Terus gini Sebenarnya gini Kalau ada yang bilang Eh saya ini belum faham Tentang saham Saya masih takut-takut Gak usah takut Saya pribadi pun Gak pernah saya les Gak pernah saya Belajar seintensif Gak Gak perlu ilmu Lokehong Gak perlu Bandar Sologi Masumologi Apalagi lah Sekarang Investor value Gak perlu Ketika kita yakin Dengan diri kita sendiri Kita bisa menghasilkan Uang Lebih dari Yang orang hasilkan Seperti itu Ya Oke Bang Berarti ini ada Pernahuan satu lagi nih Bang Apa namanya Dari Pembangga Dia minta Rekomendasi saham apa Yang bisa di hold Sampai akhir tahun Pilihan saham Yang potensial Potensial yang menurut Abang Untuk Apa yang bisa disimpan Untuk akhir tahun Gini Ya sampai awal tahun Untuk awal tahun Saya gini Dalam saham ini Kita kan perlu Namanya aplikasi RTI Kalau bahasa ngga RTI RTI Di RTI itu Kita bisa lihat Pergerakan harga Kalau Kalau ditanyakan Saham mana aja Yang boleh kita pegang Sampai akhir tahun Lihat aja Harga saham Kan di RTI ini Kita bisa lihat nih 5 tahun terakhir 1 tahun terakhir 6 bulan terakhir Lihat aja Harga saham Yang sebelum Covid nih Misalnya Kayak Bank BNI Bank BNI dulu Harganya di 8 ribuan Sekarang harganya Hari ini BNI berapa hari ini 5 ribuan Atau 5 ribuan Nah Itu Covid nanti hilang Secara Secara logika Secara ini Nanti dia pasti akan Akan balik ke harga normal Kalau ditanya Sama apa aja Banyak sih Masih banyak Saham yang masih tertinggal Kayak Kimia Pharma Ini Kayak Berkesan Ini Kimia Pharma Apalagi Nyampe Vaksin Periode kedua Enggak Ngegas Juga Kenapa Nanti Begitu Pemerintah Sudah Melonggarkan Bahwa Perusahaan Swasta Pun boleh Import Vaksin Bisa jadi Harga sahamnya Juga Bekal tinggi Juga Seperti itu Mantap Mantap Siap Berarti Ini pun Udah Menunjukkan Waktu asar Pun kita Bisa Kita Sudahi Jadi Apa nih Bang Kesan Dan pesan Abang Untuk anak muda Ini Supaya Mereka Bisa Malik Finansial Khusususnya Inversi saham Bagaimana Maksudnya Pesan dan kesan Abang yang Sangat potensial Keperika Kalau Saran saya Bagi Pemula Kalau Yang masih Ragu Belajar Baca 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 Dulu Begitu Yakin Jangan Banyak Mikir Langsung Buka Akun Langsung Buka Akun Coba Coba Dulu Misalnya Dengan Modal 1 juta Putar Ruang 1 juta Karena Gini Dalam Kita Ambil 2% Kalau Modal Kita 1 juta Untung Saham Naik 2% Sudah 20 ribu 20 ribu Sudah Cukup Untuk Makan Begitu Kita Beli Satu Saham Seharga 1 juta Untung 2% Sudah Untung 20 ribu Pasti Sudah Mati Oh Ini Karena Saya Punya 1 juta Coba Seandainya Saya 10 juta Begitu Kita Beli Saham Seharga 10 juta Naik 2% Sudah 200 ribu Ya kan 200 ribu Sudah Cukup Untuk Makan Apalah Ya kan Seperti Itu Jangan ragu investasi saham Yang pertama Saham Itu Modalnya Enggak perlu Harus Banyak Sikit pun Tidak boleh Ini saham Yang kedua Prosesnya mudah Beda Dengan kita Investasi Yang lain Yang lain kan Misal kita Investasi Tanah Nanti Begitu Jual Beli Tanah Harus Ke kantor Keci Ke kantor Pertanahan Ubah Sertifikat Kalau Di saham Kita Per detik Per hari Cukup Mudah Yang kedua Yang ketiga Saham Ini Apa Namanya Biaya Transaksinya Murah Cuma 0,15 Ketika kita Beli saham Seharga 1 juta Biaya Transaksinya Cuman 1.500 Perak Kalau Biaya Transaksi Investasi Lain Saya kasih Contoh Emas Emas Ini Harga Emas Misalnya Hari ini 3 juta Harga Emas Terima selamat menikmati ini bisa kita simpulkan kayak LKH itu yang mengenal berkata pasar saham itu adalah harta karun yang paling mudah sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak mengenal pasar modal lo kengong bilang harta karun itu tidak ada di dasar laut tidak ada di dalam tanah di dalam goa yang ada adalah di pasar modal itu jelas dan nyata harta karun dan memang sudah saya sendiri sudah membuktikan terlalu mudah mendapatkan uang di pasar modal jadi sayang sangat sayang kalau masih ada teman-teman yang masih ragu atau masih takut untuk investasi saham saya pikir itu sangat rugi karena gini untuk terakhir kita untuk membandingkan saja Indonesia ini penduduknya yang produktif baru sekitar 2% mungkin yang investasi saham sedangkan di negara maju seperti di Amerika Serikat jumlah penduduk produktifnya sudah lebih 60% investasi saham atau yang tetangga kita ajalah Malaysia Malaysia 7% penduduk produktifnya berinvestasi saham Singapura Singapura 27% penduduk produktifnya investasi saham sedangkan kita Indonesia baru 2% penduduk produktif kalau ada yang bilang Indonesia kan penduduknya banyak eh orang Amerika juga lebih banyak penduduk Amerika tapi mereka lebih dari 50% investasi saham makanya di Amerika Serikat orang kerja santai-santai jalan-jalan ke Bali jalan-jalan ke ini ada yang bilang eh dia dapat uang dari mana itulah asetnya itu yang bekerja untuk dia sedangkan kita asetnya tidur kita yang bekerja keras sampai mati kita bekerja keras kalau Warren Buffett bilang kalau kita belum tahu cara menghasilkan uang sambil tidur maka kita akan bekerja seumur hidup seperti itu jadi saham ini adalah bentuk bentuk gini saham ini dulu kita bekerja untuk uang sekarang uang yang bekerja untuk kita lewat apa? lewat saham seperti itu bukan zaman bukan zaman yang lagi kita bekerja untuk uang bukan sekarang kita ada uang walaupun sedikit biarkan uang itu yang bekerja untuk kita dengan cara yang halal kalau depos itu ada yang bilang tidak halal dari bunga bank kalau saham ini halal kita membeli perusahaan macam kita membeli tanah juga beli tanah hari ini harga 100 ribu tahun depan kita jual 200 ribu sah kan jual beli saham juga jual beli tiap hari jual beli trading saham ini adalah jual beli saham kita beli saham murah jual waktu mahal itu kan jual beli dan halal dan ada fatwanya halal beli itu mantap mantap oke bang berarti ini pun waktu sudah menunjukkan waktu asal kan kesan dan kesan pun dah abang sampaikan jadi untuk hari ini pun kita cukupkan disini bagaimana diskusi dikusi santai ini kan dan pun dapat kita disemulkan bahwa mencari uang di saham itu sangat mudah dan banyak orang yang adalah memukkikannya salah satu itu adalah bang Fajri sendiri oke bang berarti kita cukupkan disini sampai jumpa bang di lain waktu nanti kita disesikan lagi bagaimana siap dan semoga cuan selalu bang amin siap oke bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bang biar amb기도 untuk yang anjing bang 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 Terima kasih.